Kebetulan PMI Solo menggalang donasi masyarakat untuk distribusi air ini satu tanki kita perkirakan menghabiskan anggaran 200 ribu Berdonasi nanti informasi selanjutnya ada di sosial media PMI Solo PMI semuanya jumpa lagi sama saya Dea di Jabri PMI Solo jagungan penting bareng PMI Nah jangan lupa kalau teman-teman nge-view video ini ada iklannya atau mungkin video di Youtube PMI yang ada iklannya jangan di skip ya karena iklan itu berarti buat saudara-saudara kita yang ada di kriya PMI peduli Nah kali ini teman-teman kalau kita baca berita yang trending akhir-akhir ini karena BMKG ini saya sempat baca artikel kalau BMKG menyatakan bahwa ada beberapa daerah di Jawa Tengah yang mengalami kekeringan Nah kali ini saya membawa narasumber yang tepat ya ada Mbak Resti adalah satu dosen di Politeknik Akbara Hai gitu Mbak Ada juga Pak Budi Kepala Markas PMI Kota Surakarta Hai selamat pagi Selamat pagi Pak Gimana nih kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah Disyukuri 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 Betul Bagaimanapun kondisinya ya Kondisinya tetap harus bersyukuri Oke Mantap luar biasa Seperti yang sudah saya notice di awal tadi Pak dan Bu Resti Bahwa tema kita pada hari ini adalah tentang kekeringan gitu Sebenernya pas sih karena tanggal tua kan Dompet saya juga kering Mbak Nah kok sama? Cashless Mbak Oh iya bener cashless Bener Iya jadi jarang bawa dompet ya karena cashless Oke Tapi pertanyaan pertama saya mau ke Bu Resti dulu gak apa-apa ya Iya Jadi Bu itu kan ramai sekali tentang kekeringan-kekeringan dan yang lain sebagainya menyangkut hal kekeringan Jadi sebenernya yang mau saya tanyakan adalah definisi dan penyebab utama dari kekeringan sendiri itu apa? Oke saya coba jawab nih Mbak Sebenernya saya bukan ahli hidrologi ya di primer dulu nih Jadi kalau menurut pengetahuan saya itu kekeringan itu adalah kondisi di mana suatu wilayah itu kekurangan air Sehingga masyarakat yang ada di disitu tidak bisa mencukupi kebutuhannya Jadi kebutuhan masyarakat kan banyak ya Ada yang dari untuk sektor pertanian untuk kesehariannya itu Sebenernya kekeringan itu ini Mbak ada empat kalau dijabarkan itu ada kekeringan meteorologis, hidrologis Terus kekeringan pertanian dan yang terakhir itu kekeringan sosial ekonomi Jadi kalau yang pertama tadi meteorologis ya itu karena kurangnya curah hujan Jadi itu karena curah hujannya itu turun atau tidak ada Nah kalau selanjutnya itu hidrologis itu yang berkaitan dengan siklus air ya Keadaan air yang ada di bawah tanah itu berkurang Nah itu penyebabnya kan bisa jadi dari curah hujan tadi Atau bisa jadi dari faktor ini meresapnya air ke dalam tanahnya berkurang ya Terus ada lagi kekeringan pertanian itu air yang ada di permukaan itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan untuk pertanian Kalau yang kekeringan sosial ekonomi yang terakhir itu berkaitan dengan aktivitas masyarakat Jadi masyarakat itu tidak bisa mencukupi kebutuhan airnya kebutuhan sehari-hari ya Mbak Jadi itu karena kalau yang pertanian tadi mungkin kan orang itu dari pertaniannya tidak bisa mencukupi Tapi untuk kebutuhan sehari-harinya masih bisa Nah kalau yang kekeringan sosial ekonomi ini sudah sampai ke aktivitas sehari-hari masyarakat gitu Oke berarti mempengaruhi kehidupan sehari-hari ya mungkin kayak mandi Kayak untuk mandi Masak dan lain sebagainya Ya itu sampai benar-benar tidak mencukupi gitu Oke berarti sudah parah banget dong ya Kalau sudah sampai misal empat ini terpenuhi semuanya Dalam satu wilayah Dalam satu wilayah ya sudah Ini masuknya bencana alam ya Mungkin tidak terlihat tapi dampaknya kerasa banget Terus kalau ngobrol soal kekeringan Apa dampaknya terhadap iklim Mbak? Kekeringan kan panas ya mungkin ya Ada dampaknya tidak terhadap iklim kita saat ini? Sebenarnya kalau kekeringan itu kan dampak Jadi kekeringan itu adalah hasil akhirnya Jadi dari misalnya Saya salah ya tadi Iya kali ya Kalau dari misalnya perubahan iklim nih Perubahan iklim menyebabkan curah hujan yang tidak menentu Kemudian ada curah hujan kan tidak menentu Terus curah hujannya turun Itu bisa memperparah sehingga daerah yang tadinya tidak kekeringan Itu bisa menjadi daerah yang mengalami kekeringan Apalagi yang daerah sudah mengalami kekeringan Boleh enggak cerita di tempat saya Boleh boleh Saya butuh testimoni real ya Testimoni sebagai warlock nih Dari Wonogiri yang di bagian selatan Saya aslinya kan dari Peraci Mantoro Nah dari Peraci Mantoro itu daerahnya itu daerah Kars Jadi kalau daerah Kars itu sungainya di permukaan itu jarang sekali mbak Jadi kalau musim kemarau itu ya benar-benar enggak bisa ditanemin ini tadi Jadi kekeringan yang pertanian tadi Bahkan sudah sampai ke sosial ekonomi Kalau dulu waktu saya kecil itu Masyarakat itu untuk mendapatkan air itu harus sampai tahu ngangsu enggak Tahu-tahu Nimbah air ya Nimbah itu dari jauh Jalan kaki Jalan kakinya itu bisa 1-2 kilo Wow Baingin aja nih untuk mandi kita harus nyari akhir yang Itu kalau sekolah itu waktu saya kecil ya Sampai disana mandi pulang kemeringet lagi Iya Udah Kardio ya Iya benar Kardio Udah kardio angkat beban ya Oh oke Berarti kalau di daerah kekeringan itu akan semakin Dampaknya semakin dirasakan ya Semakin kerasa Oke Di kondisi normal pun sudah mengalami kekeringan di musim kemarau Kemaraunya gitu Tapi dengan adanya dampak iklim tadi Bisa memperparah Karena musim hujannya itu mundur mbak gitu Kalau dampak dari perubahan Oke 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 Ya saya juga udah lama enggak kehujanan Padahal rindu nangis sambil kena hujan Enggak kerasa ya Oke Semakin banyak air mata dan mata air nanti Betul Air mata dan mata air bersatu nanti Oke Tapi kalau ngobrol soal iklim dan yang sebagainya Sering tuh saya dengar istilah El Nino Nah itu Gimana tuh mbak ada enggak hubungannya sama Fenomena meningkatnya kekeringan ini Kalau El Nino itu kan dampaknya itu juga ke Ini tadi mbak Hujan pertama yang mundur tadi Misalnya Biasa musim kemarau itu sampai bulan September ya Nah kalau El Nino tahun ini prediksi BMKG itu Sampai Oktober Oke jadi lebih panjang Jadi yang tadinya kekeringannya enggak sampai selama itu Bisa memperpanjang gitu Jadi ya untuk mengantisipasinya Maka harus dipikirkan nih langkah-langkah Gimana caranya menyediakan suplai air bersih Untuk masyarakat yang biasanya udah kekeringan nih tadi Mana terdampak El Nino Hujannya mundur Kalau untuk pertanian kan bisa ditunda ya Jadi kalau untuk musim tanam gitu Misalnya tadinya September akhir udah mulai nanam Nah itu mundur Tapi kalau untuk kemudahan hari-hari itu kan Enggak bisa ditunda ya Benar-benar Oh oke oke Berarti itu harusnya September kita sudah masuk musim penghujan ya Tapi ini prediksinya mundur sampai Oktober Oke Ya kita berpanas-panas dulu sampai Oktober Oke tadi Kalau saya sudah ngobrol dengan Bu Resti Tentang kekeringan Kali ini saya mau tanya ke Pak Budi Dengan berita yang disampaikan Bu Resti tadi Pak Apa respon yang akan dilakukan oleh PMI Solo Untuk menanggapi kekeringan Ya PMI Solo Salah satu Paling-paling Indonesia di Kabupaten Kota di Indonesia Yang sangat komitmen terhadap Kejadian-kejadian bencana Salah satunya adalah kekeringan Apapun kondisinya yang diceritakan tadi Terkait dengan kekeringan Ininya butuh air Ya kan Dimanapun itu butuh air Apakah itu di pertanian Apakah itu kehidupan sehari-hari Atau untuk ternak juga kan ya Nah gitu Itu yang butuh air Nah bagaimana upaya PMI Solo Dalam menghadapi Apa situasi seperti ini Yang pasti kita Jalin komunikasi Baik internal maupun eksternal Ini kesiapan kita Kapasitas kita Yang bisa kita lakukan apa Dulu memang kita membuat Apa jaringan permanen ya Pipanisasi Kemudian buat jumuh Dan lain bagiannya Tapi ada beberapa daerah Yang notapeninya membutuhkan Air yang instansi Distribusi Ya pakai tanki Atau pakai Toren Atau pakai distribusi Dan lain sebagainya Nah PMI Solo Merespon itu semuanya Dengan Ya menggandeng masyarakat Nah bagaimana potensi masyarakat Bisa Bisa membantu saudara-saudara kita Di Solo Di Solo dan sekitarnya Jadi intinya Respon Harus kita lakukan Segera Termasuk Dalam waktu dekat ini Juga kita akan Respon juga Di Solo dan sekitarnya Begitu Oke berarti Respon PMI Solo itu Mengajak masyarakat ya Untuk Turut aware lah Terhadap Fenomena kegaringan ini ya Pak ya Tapi untuk langkah selanjutnya Gimana Pak Ya Apa yang kita lakukan Selain internal Potensi yang kita miliki Tanki Kemudian SDM Termasuk Barangkali Anggaran Yang didukung oleh masyarakat Nah kemudian Kita komunikasikan Dengan eksternal Mungkin dengan Kami yang sudah kita lakukan Mungkin dengan BBPD Kemudian dengan PMI Di wilayah segekitar Karena Kita berada di perbatasan itu Juga harus saling berkolaborasi Antar PMI Terutama kami Wilayah yang dekat saja Enggak usah jauh-jauh Di Solo Raya Nah Kita Bagaimana kita berupaya Untuk bisa Memberikan bantuan air Ya mungkin secara bersama-sama Kepada Masyarakat Di wilayah Yang terdampak tadi Kemudian Kita lakukan upaya-upaya Pendistribusian Nah itu yang Yang kita lakukan Jadi sehingga Respon kita Sampai Distribusi Ke lokasi Sampai ke titik Sampai ke lokasi Luar biasa Dan itu Akan dilakukan PMI Solo sendiri Atau nanti gabungan Pak dengan yang lain Kami Yang jelas Tidak bisa sendiri Ya kami gabungan Termasuk juga Dalam hal Penyediaan Tengki Tengki kita punya Empat ya Empat Tengki yang bisa kita Mobilisasi Kemudian Bermitra Dengan PMI Solo Raya Kemudian Juga Dengan Lembaga Swasta LJS Asalam Nah nanti Pada kali dengan Potensi-potensi yang lain Yang bisa kita bersama-sama Ya kemudian Juga Koordinasi tetap kita lakukan Dengan Wilayah yang mau kita tuju Kalau di kota Surakarta Mungkin Tidak begitu Tidak begitu Terdampak ya Pak Tapi mungkin di luar wilayah kota Surakarta Tetap kita komunikasikan Koordinasikan Sehingga Tempat sasaran Kemudian Kemanfaatannya Dan prioritas Terutama Gitu Mbak Jadi nanti Agar nantinya Bantuan air itu Bisa diterima Secara tepat Sasaran juga ya Pak Oke Saya mau kembali ke Bu Resti Tadi Bu Resti Sudah bilang Harus menyiapkan Langkah-langkah Yang tepat nih Nah itu yang Mau saya tanyakan Kira-kira langkah apa Yang bisa kita lakukan Untuk Menghadapi kekeringan ini Untuk Ini ya Mbak ya Untuk rumah tangga nih Sekalanya Ya boleh Karena Kita kan kalau Studinya di tempat saya aja kali Ya boleh Udah langsung real soalnya ya Langkah-langkahnya itu Ini Mbak Udah Setiap rumah itu Punya penampungan air Nah jadi penampungan air itu Penampungannya gede banget Jadi kayak Kalau di rumah saya itu Muatnya sekitar 6 kubik 6 ribu liter ya 6 ribu liter Jadi Kalau di kota kan Penampungan airnya kecil-kecil Karena bisa diisi Bentar-bentar nih Kalau di tempat saya itu Orang-orang Punya penampungan air yang besar Itu untuk Apa? Untuk memanen air hujan Dan digunakan Untuk stok Untuk stok rumah tangga Terus Terus selain itu Oh iya tadi kan saya cerita nih Di daerah saya itu Dulu Orang ngambil air itu jauh Iya bener Setelah Itu waktu saya kecil ya Waktu saya Lulus SD itu Kita tahun 2003 Itu Air itu sudah diangkat naik Dan Didistribusikan ke Desa-desa Dari sumur dalam Bukan pak Dari Dari goa Oh dari goa Oh dari goa Dari goa yang itu tadi Yang Yang kita ngangsung Yang ngangsung itu tadi Itu distribusikan ke masyarakat Tapi itu tuh Enggak sampai Daerah yang luas Karena keterbatasan Jadi kalau Dulu itu Satu goa itu Untuk mensuplai Satu dusun Kemudian Dikembangkan Jadi berapa dusun Nah setelah itu Ditemukan goa lain Luang ya Luang Luang itu Kalau Bahasa geografinya itu Ponor Eko geografi sih Ya ponor itu Tempat Tempat masuknya air Kedalam tanah Karena kalau di daerah Kars itu kan ada Goa yang vertikal Gitu kan Untuk tempat masuknya air Kedalam tanah Terus Itu Di bawahnya ada Sungai bawah tanah nih Nah itu sebenarnya Bisa dimanfaatkan Gitu Untuk mencukupi kebutuhan Air masyarakat ini tadi Berarti airnya dipompa naik ke atas Dipompa naik ke atas Berarti sekarang Untuk pendistribusian air Dari Luang ya Dari goa itu Sudah sampai ke masyarakat Atau masih ada yang Langsung Sudah tapi Belum bisa memenuhi Kebutuhan Dari semuanya tadi Mbak Karena keterbatasan Alat Dan Itu kan Debitnya Debitnya itu Ada yang besar Ada yang kecil Yang debitnya kecil ini Cuma bisa dipakai Untuk mengaliri Yang lokal saja Gitu Oke Ada yang debitnya besar Tapi belum bisa dimanfaatkan Karena Keterbatasan Terbatasan tadi ya Oke Berarti Saran dari Mbak Reste tadi Memanfaatkan Itu tadi Air hujan Di bawah tanah Samanen air hujan Oke Berarti Di daerah Peracemantero itu Hampir setiap rumah Sudah punya sumur sendiri ya Enggak punya Mbak kalau sumur Itulah gitu Apa sih Tampungan Pernampungan air Oh gitu ya Dan itu bisa untuk Jangka waktu yang lama Atau hanya beberapa Bulan Minggu Enggak lama sih Mbak Jadi itu satu bulanan Gitu sih Tapi kalau untuk yang Daerah yang sudah dialiri Itu kan sebenarnya Bisa nih ngisi Misalnya setiap Sebulan dua kali Nah kalau Daerah yang Belum ada Aliran airnya Ini tadi Yang mengalami Kekeringan Apa tadi Kekeringan meteorologi Yang cerah hujannya itu Cerah hujannya itu Cuma dikit Yang ditampung itu apa Nah itu yang jadi Masalah nih Makanya perlu Supply dari teman-teman tadi Yang seperti yang Diingendika Akan Pak Budi Tadi Yang suplai air bersih Ini tadi Oke Walaupun sudah ada sumber air Tapi tetap harus disuplai ya Ya untuk yang belum Untuk yang belum Karena kebanyakan Belum sih Mbak Sampai saat ini Masih kekeringan terus Ya di daerah sana Mungkin sebagian kali ya Kalau untuk Pertanian itu Masih kurang banget Masih kurang banget Cuma kalau untuk Yang kebutuhan Sari Ada yang sudah tercukupi Tapi ada yang belum Oke Nah itu Makanya PMI Solo Tadi membuat Mau kirim air Ya Respon kekeringan Ya Respon kekeringan Oke saya balik Lagi ke Pak Budi Rencana agendanya PMI Solo apa nih Pak Untuk Fenomena kekeringan ini Rencana Penanganan ya Ya Jadi Apa yang bisa kita lakukan Adalah Sekarang ini adalah Distribusi air Ya Kedepan akan kita pikirkan juga Solusi-solusi Permanen lah ya Gitu Jadi Yang sekarang Kita mau distribusi air Di Wilayah Sukarjo Rencana Nah ini Sudah banyak Dukungan Dari Masyarakat Kurang lebih Ya Sudah Apa ya 35 Tangki lah Ya 35 tangki Yang mau kita siap Distribusikan Sehingga Upaya yang kita Lakukan Itu Lebih bisa Maksimal Ya Jadi kita sudah Sudah siap Untuk distribusi air Rencana Besok Mbak Dian Oh besok Hari Kamis Hari Kamis ya Tanggal 24 24 ya Ya 24 Kita akan Distribusi Bersama dengan Teman-teman PMI Sukarjo Sekaligus juga Barangkali juga LSM Ataupun Lembaga yang Lain Untuk bisa Bersama-sama Dengan kita Doanya saja Besok dilancarkan Amin Dan Ya lebih Memberikan Kemanfaatan Bagi saudara-saudara Yang nanti kita Distribusikan Walaupun Sedikit Tapi ya Bisa Memberikan manfaat lah Begitu Betul Oke berarti Kita akan Take action Besok ya Pak Ya betul Startnya dari PMI Solo PMI Solo Terakhir dong Pak Ajakan Untuk Masyarakat di luar Agar mau Berdonasi Ya terima kasih Jadi ketika ada Bencana Bukan hanya Tanggung jawab Pemerintah Bukan hanya Tanggung jawab PMI Bukan hanya Tanggung jawab Lembaga-lembaga Yang berkejipung Di Kebencanaan Tapi adalah Tanggung jawab Kita bersama Artinya kita bisa Berkontribusi Bisa Berpartisipasi Melalui Lembaga-lembaga Yang ada Kebetulan PMI Solo Menggalang Ya donasi Masyarakat Untuk Distribusi air ini Satu Tengki Kita perkirakan Menghabiskan Anggaran Setelah 200 ribu 200 ribu Untuk satu Tengki Satu Tengki Nah jadi Monggo silahkan Kepada Seluruh Masyarakat Solo dan Sekitarnya Apabila mau Berdonasi Di Kota Surakarta PMI Kota Surakarta Bisa Mendonasikan Ke PMI Kota Surakarta ya Melalui Rekna yang sudah ada Tokuntak Persen yang sudah ada 200 ribu Per Tengki Sedikit-sedikit Tapi Kumpulan dari Banyak Komponen Masyarakat Kan Akan 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 Lebih banyak Bisa patungan juga ya Pak ya Bisa Misalkan Saya punya teman banyak nih Yuk patungan Gitu bisa ya Pak ya Ya 50 ribuan 100 orang Lumayan Sudah dapat bertengki-tengki Oke luar biasa Terima kasih untuk penjelasannya Dari Pak Budi dan juga Bu Resti Jadi teman-teman semuanya Untuk Saya mengajak teman-teman Sekali lagi Untuk meringankan Beban saudara-saudara kita ya Yang terdampak kekeringan ini Silahkan berdonasi Nanti informasi selanjutnya Ada di sosial media PMI Solo Bisa dibuka di Instagramnya Atau mungkin nanti Di deskripsi Video ini Gitu Penjelasan dari Bu Resti tadi Udah keren banget Saya jadi Semangat Untuk Mengajak masyarakat Oke Walaupun Mungkin Sudah ada sumber air Tapi tetap Masih membutuhkan Suplai air ya Bu Apalagi Karena banyak yang belum Punya Karena yang punya itu Baru sebagian kecilnya Baru sebagian kecilnya Sedangkan daerah Kasih kan luas Iya betul Gak apa-apa Bu Semangat Ada PMI Solo Semangat nih Mungkin nanti bisa kolaborasi nih Antara Akbara dan juga PMI ya Ya yang jelas ini Terkait dengan Rencana operasi Tadi Di sebelumnya Bantuan Kami PMI Selaku Ya lembaga sosial kemanusiaan Bekerjasama dengan Institusi pendidikan Dalam hal ini Politeknik Akbara Yang kebetulan punya Prodi Manajemen penanggulan bencana Nah ini Selain Mahasiswa Dosen Kemudian Sifitas Akademika Juga Apa Sama-sama kita Mengenalkan Bagaimana Respon Terhadap Bencana Ya walaupun Saya yakin Di Prodi Manajemen penanggulan bencana Diajarakan bagaimana Mitigasi Atau recovery Dan lain sebagainya Tapi Ini adalah Satu upaya Selain Respon Juga Saya rasa Untuk membangun Rasa Kebedulian kepada Masyarakat Yang sekali lagi Juga bisa memberikan Kemanfaatan Bagi Diri mahasiswa Dosen Sifitas Akademika Juga kepada Masyarakat Jadi nanti akan Semakin Tangguh Pak PMI dan Akbara ini nanti Kita akan Kolaborasi ya Pak Untuk menangani Fenomena kekeringan ini Jadi gitu dulu Sahabat PMI semuanya Sampai jumpa Di Japri PMI Solo selanjutnya Dadah Dadah Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa